Halo, selamat datang kembali ke bagian sumber sampah, penanganan, dan produk panen. Di modul kali ini, kami akan menampilkan bagaimana Anda dapat mengkondisikan larva sebelum Anda menjual atau sebelum Anda memprosesnya lebih lanjut. Setelah menonton video ini, Anda akan mengetahui kenapa penting mengkondisikan larva Anda. Anda akan mempelajari dua pilihan dalam pengkondisian larva Anda. Yang pertama, Anda akan mempelajari bagaimana cara mencuci dan membersihkan larva Anda. Dan yang kedua, Anda akan mempelajari bagaimana cara merebus dan mencuci larva Anda. Pengkondisian larva BSF merupakan proses yang berhubungan dengan kondisi larva untuk proses lanjutan atau penjualan secara langsung. Pengkondisian berarti membersihkan atau mencuci larva. Pada modul kali ini, kami akan menunjukkan kepada Anda dua cara pengkondisian larva, yakni pembersihan dan sanitasi. Lalu, kenapa pengkondisian perlu dilakukan? Karena seperti yang telah Anda pelajari dalam tahapan pengkondisian sampah, dijelaskan bahwa larva memakan bio-waste dengan berbagai macam tekstur. Kemudian, larva digunakan sebagai pakan hewan baik secara langsung maupun melalui proses selanjutan. Bagaimanapun, masih terdapat partikel residu yang menempel pada larva dan mengkontaminasi larva. Hal ini dapat mempengaruhi proses yang dikarenakan kotoran yang masih menempel. Pada video ini, kami akan menunjukkan dua opsi kepada Anda terkait dengan pengkondisian larva. Yang pertama, yakni pembersihan atau purcing. Di sini, larva segar dicuci terlebih dahulu sehingga tersisa residu yang telah luruh dan didiamkan di wadah pembersihan yang telah diisi material kering seperti kokopit selama beberapa jam. Selama 2 hingga 3 jam, larva akan membersihkan sebagian dari isi perutnya secara otomatis. Yang kedua, adalah proses sanitasi. Di sini, larva segar direndam-diam air panas selama 60 detik yang kami sebut sebagai perebusan. Kemudian, kami mencuci larva, air panas mampu membunuh larva secara cepat dan dapat membersihkan bagian isi perut mereka. Pada tahapan pencucian, tersisa residu dan isi perut larva yang telah tercuci. Perlu dicatat bahwa proses sanitasi tidak berarti dapat membebaskan larva dari mikroorganisme. Proses ini hanya sebagai tahapan pencucian atau pembersihan, bukan sterilisasi sesungguhnya. Ada pun kebutuhan material dalam proses pembersihan atau perucing adalah Tempat sampah, air, dan jaring pencucian serta rak pipa plastik yang berfungsi untuk proses pencucian larva. Kemudian, timbangan dengan skala 150 dan akurasi 0,5 gram, kokopit kering, wadah pembersihan, dan terakhir adalah pengayakan untuk memisahkan ampas kelapa dengan larva. Tempatkan rak tabung plastik di dalam ember pencucian. Tempatkan jaring pencucian di dalam tempat sampah dan dipasang di samping. Kemudian, masukkan 10 kg larva yang perlu dipanen ke dalam jaring. Cuci larva dengan air bersih sampai semua sisa kotoran dan residu hilang. Ini mungkin membutuhkan waktu 3-5 menit. Kemudian, letakkan larva basah di atas wadah pembersihan. Tambahkan setiap 10 kg sampai 1 kg ampas kelapa di atas larva basah. Campurkan ampas kelapa dengan larva dengan cepat, lalu biarkan larva selama 3-4 jam. Setelah mencapai 3-4 jam, Anda akan melihat bahwa larva mengering dan sebagian besar memisahkan diri dari ampas kelapa. Dan yang terakhir adalah, segera ambil larva atau kumpulkan larva dan ampas kelapa bersama-sama dan saring untuk membuang ampas kelapa atau serbuk kelapa yang dapat Anda gunakan berkali-kali. Ada pun kebutuhan material untuk proses sanitasi yang Anda butuhkan, yakni 1. Panci untuk air panas Kemudian, untuk memanaskan air, Anda membutuhkan kompor gas, pipa penghubung gas, dan gas LPG, serta penyangga panci. Anda juga membutuhkan spatula saring dengan ukuran mata jaring 3-4 mm yang digunakan untuk mengambil hasil larva yang telah disanitasi. Dan yang terakhir, untuk kebutuhan mencuci, Anda membutuhkan wadah pembersihan berupa tempat sampah, jaring cuci, dan juga rak tabung plastik, serta air. Panaskan air hingga mendidih dan suhu mencapai 90 tercih Celcius. Sembari menunggu air pendidih, Anda dapat menyiapkan tempat pencucian, yakni dengan cara tempatkan rak plastik ke dalam tempat sampah, kemudian tempatkan jaring cuci di tempat sampah, dan pasangkan di samping-sampingnya. Saat air sudah mencapai 90 tercih Celcius, Anda bisa mulai untuk proses bleaching, dengan cara isikan sendok saring dengan larva yang baru dipanen dan curupkan ke dalam air panas selama 60 detik, kemudian pisahkan larva ke jaring pencuci. Tambahkan lebih banyak larva ke jaring pencuci sampai jaring penuh kurang lebih 10 kg larva. Setelah semua larva memucat, cuci larva dengan air bersih. Sekarang, larva siap untuk proses selanjutan, seperti yang telah Anda pelajari pada bab pasca pemprosesan larva BSF yang telah dijelaskan sebelumnya. Pada modul ini, kami akan menunjukkan kepada Anda dua perbedaan bagaimana cara pengolisian larva sesuai dengan kebutuhan yang ada di site Anda. Mari, kita segera melihat perbandingan dua otot produk pembersihan larva dan sanitasi larva. Dapat dilihat pada slide, telah ditunjukkan bahwa pembersihan larva dilakukan dalam keadaan larva masih hidup dan sanitasi dilakukan dengan cara mematikan larva. Kedua proses ini tidak memiliki masa simpan yang lama, karena pada proses pembersihan larva akan berubah menjadi prepupa, sedangkan pada proses sanitasi larva akan cepat mengalami pembusukan karena memiliki nilai keulembapan dan juga tingkat mikroba yang tinggi. Untuk penggunaannya, pembersihan larva baik digunakan untuk proses penjualan larva secara hidup karena berdasarkan dari hasil pengamatan kami di lapangan menunjukkan bahwa konsumen lebih tertarik dengan larva hidup yang bersih dan juga segar. Sedangkan, untuk proses sanitasi baik digunakan untuk proses selanjutan. Hal ini dikarenakan, larva yang telah mati dapat menekan nilai stres dan juga meningkatkan kualitas dari produk yang akan dihasilkan. Selain itu, larva yang telah mati dan disanitasi juga dapat mempermudah dalam proses selanjutan, seperti pengeringan dan juga pembekuan. Tetapi, untuk penggunaan larva yang sudah dibersihkan dan mati perlu dilakukan secara segera dalam proses sanitasi, jika tidak larva akan mulai membusuk dalam beberapa jam. Sehingga, dalam proses sanitasi, memerlukan proses selanjutan yang segera untuk kegiatan post-processing selanjutnya. Saat ini, kita hampir sampai di akhir modul dan kami memiliki beberapa pertanyaan untuk Anda. Yang pertama, apa jenis pengondisian yang Anda dapat pilih ketika Anda ingin menjual larva segar? Pengondisian yang dapat Anda pilih ketika Anda ingin menggunakan larva segar adalah pembersihan atau purging proses. Pertanyaan kedua, apakah konsekuensi yang terjadi jika Anda lupa mengondisikan larva ketika akan melakukan post-processing? Kotoran akan mengkontaminasi produk akhir dan kualitas produk akan menjadi rendah dikarenakan stres yang dialami oleh larva. Sekarang, kita sudah sampai pada akhir modul ini. Sebagai gambaran singkat, Anda telah mempelajari tentang mengetahui kenapa penting pengondisian larva. Yang kedua, Anda mempelajari tentang dua pilihan kondisi larva. Yaitu, pertama Anda akan mempelajari bagaimana cara mencuci dan membersihkan larva. Dan selanjutnya, Anda akan belajar bagaimana cara merebus dan mencuci larva Anda. Terima kasih telah menonton modul ini dari seri video kuliah online Proses Pengolahan Sampo Organik dengan BSF. Untuk informasi lebih lanjut, Anda dapat membaca di buku panduan yang dapat diunduh lewat QR Code ini. Kedua materi ini adalah hasil dari Proyek Forward oleh EWAK yang bekerjasama dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan didanai oleh SIKO.